Terakhir tadi yang disinggung oleh Wau Chi terkait dengan investasi yang diharapkan masuk bersama dengan adanya World Quarter Forum ini. Sebagian besar investasi yang diharapkan itu nantinya merupakan bentuk kerjasama pemerintah dan badan perusahaan. Atau berupa kredit yang dapat dinikmati dengan bunga yang rendah untuk keperluan pembangunan di sektor kairan. Jadi kalau kita lihat memang secara umum postur APBN kita ini kan yang bisa dipakai membangun kan tidak terlalu besar lagi ya. Sekitar sepertiga lah APBN kita yang dapat dipakai membangun. Sedangkan kebutuhan bangsa kita ini banyak. Banyak dari segi penyediaan infrastruktur ya. kemudian kebutuhan transportasi, kemudian juga berbagai subsidi dan lain sebagainya. Nah untuk bisa membangun tidak hanya mengandalkan anggaran yang disetiakan oleh negara melalui belanja ya. Kuncinya adalah menarik mitra yang memiliki pendanaan untuk bisa ikut membangun infrastruktur kairan di Indonesia. Nah bagaimana bentuknya? Salah satu yang sudah berjalan itu adalah misalnya menggunakan dana hijau atau circular fund atau dana biru ya yang berasal dari negara-negara yang memiliki keinginan untuk melakukan investasi secara berkesinamungan. Contohnya, kalau Bu Ho Chi pernah mengikuti, PLTS terapung di Cirata itu dibangun dengan menggunakan pendanaan semacam itu. Itu dana Sovereign World Fund yang berasal dari negara Timur Tengah. Kemudian dipakai untuk membangun PLTS terapung. Jadi itu sebuah energi baru terbarukan. Padangkali juga ada banyak yang lain. Jadi sembilan, ya mungkin tadi angka yang disebutkan Bu Ho Chi sekitar sekian terlalu investasi tadi, itu diharapkan merupakan komitmen-komitmen yang bisa muncul. Karena adanya berbagai institusi keuangan, institusi pembangunan, institusi agensi yang terkait dengan pengembangan di sektor air, kemudian bertemu di Indonesia, kemudian memiliki ketertarikan misalnya untuk membangun, katakanlah, energi terbaru dan terbarukan, membangun misalnya penyediaan infrastruktur air, membangun misalnya partnership dalam rangka penyediaan air minum, misalnya dan lain sebagainya. Demikian Bu Ho Chi, moga-moga cukup jelas apa yang disampaikan. Terima kasih. Pak Ambo Ho Chi, boleh sedikit, sedikit aja satu lagi. Halo Pak, Pak, terkait dengan apa, tadi disampaikan, kita sudah membangun 60 bendungan gitu ya Pak, tadi disampaikan. Saya sedikit aja yang pertama. Dengan masih kurang berapa bendungan lagi yang perlu dibangun, agar kita bisa mengatasi mungkin persoalan air di Indonesia gitu Pak. Kira-kira masih butuh berapa bendungan, terus kemudian terkait dengan investasi tadi, kira-kira apa sih yang masih menarik di Indonesia kepada yang bisa ditawarkan ke investor-investor luar itu untuk di Indonesia. Gitu Pak. Terima kasih. Maaf ya Pak. Silahkan, silahkan. Ya ini, saya jawab dulu ya ini. Tanya Bu Ho Chi ini. Senang jawabnya. Jadi, mungkin begini. Pembangunan bendungan itu ada batasnya, Bu. Karena secara konstruksi, lokasi yang dapat dipakai untuk membangun bendungan itu kian lama akan kian terbatas. Dan akan menjadi tidak ekonomis kalau dipaksakan. Jadi, kalau di dalam rencana besar memang ada mungkin sekitar hari ini ya di seluruh Indonesia, kalau yang bendungan yang kita pantau dari segi keamanan bendungan dan kita perhatikan tata kelolanya, kebetulan saya juga di Komite Nasional Indonesia atau Bendungan Besar, saya adalah salah satu anggota eksekutifnya, kita ada sekitar 280-an bendungan besar. Bendungan besar itu berarti kriteria tampungannya di atas 5 juta meter kubik, tingginya di atas 20 meter. 280 bendungan ini masih ada potensi lagi untuk dibangun ya kurang lebih juga 200-an potensi. Tetapi, sekali lagi, apakah membangunnya akan ekonomis? Kenapa? Karena membangun bendungan itu juga harus ada manfaat yang dapat dikuantifikasi secara finansial. Jadi, kalau kita membangun bendungan, kemudian nanti untuk kepentingan irigasi, maka irigasi itu tentu diharapkan meningkatkan, produktivitas pertanian. Itu result atau hasil yang diperoleh secara ekonomi dan secara finansial tentu ada revenue stream yang bergerak secara sekuler di dalam proses ekonomi dari pembangunan bendungan tadi. Manfaatnya bisa dipetik masyarakat, GDP naik, kemudian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!